Intro Selamat pagi teman-teman Hari ini kita akan belajar Sistem pencernaan manusia Nah sistem pencernaan manusia itu Secara bahasa adalah Sistem yang mana Di dalamnya terdapat organ Pencernaan manusia Yang berfungsi untuk menyerap Kemudian memproses Makanan supaya bisa dicerna Oleh tubuh kita Dan nutrisinya bisa diedarkan ke seluruh tubuh manusia Nah untuk mengetahui Sistem pencernaan manusia Kita harus mengetahui organ Sistem pencernaan Untuk menghafalnya mudah Tinggal kalian ingat aja Mu Ke Lu Besaran Nah itu adalah singkatan dari Mulut Kerongkongan Lambung Usus halus Usus besar Dan yang terakhir adalah Anus Nah itu adalah Alat pencernaan Manusia Supaya makanan itu bisa diedarkan ke seluruh tubuh manusia Alat pencernaan manusia ini Atau yang biasa disebut organ pencernaan ini Memiliki fungsinya masing-masing Dan makanan tidak begitu saja masuk ke dalam tubuh manusia Tapi melalui proses pencernaan Nah disini kita akan belajar tentang prosesnya juga ya Yang pertama Yang pertama proses pencernaan itu mulai dari mulut Nah di mulut itu terjadi proses pencernaan mekanis dan kimiawi Nah kalau mekanis itu dibantu dengan gigi dan lidah Dan secara kimiawi itu dibantu dengan air luda Dimana air luda itu mengandung enzim pitialin yang dapat mengubah amilum menjadi zat gula sederhana Supaya bisa diserap tubuh manusia Nah setelah makanan halus maka makanan akan masuk ke dalam kerongkongan Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik Dimana gerak peristaltik ini adalah untuk menggerakkan atau mendorong makanan menuju lambung Kemudian setelah makanan masuk ke dalam lambung Akan terjadi proses pencernaan kembali Ada dua proses pencernaan disini Yaitu ada pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi Secara mekanis yaitu makanan akan diadup dan diremas oleh dinding lambung Supaya semakin halus kembali menjadi bubur Nah halus secara kimiawi dibantu dengan enzim Ada dua enzim yang berperan disini yaitu ada enzim pepsin dan renin Kalau pepsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino dan renin mengubah protein susu menjadi kasein Nah di dalam lambung juga terdapat asam klorida atau yang biasa disebut HCL atau bahasa indonesianya asam lambung Nah jadi asam lambung ini memiliki fungsi untuk menetralkan kadar asam di dalam lambung Serta membunuh kuman yang masuk bersama makanan Nah makanya kalau kalian makan itu harus memilih makanan-makanan yang sehat Setelah itu makanan yang sudah menjadi bubur di dalam lambung itu akan masuk ke dalam saluran yang disebut usus halus Nah di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan Usus halus itu terbagi menjadi tiga yaitu ada usus dodenum, jejunum, dan ileum Setelah makanan diserap di dalam usus halus masih ada nih bagian-bagian atau kandungan yang tidak dapat diserap di usus halus Dan akan masuk ke usus besar dan terjadilah penyerapan air dan garam mineral Nah disini juga di usus besar ini terdapat bakteri yang disebut E.coli tentunya sering ya mendengarnya Atau kepanjangannya Esercia coli Nah dimana E.coli ini membantu mengurai sisa makanan busuk Jadi sisa-sisa makanan yang sudah diserap atau ampasnya itu akan diuraikan dengan bakteri E.coli Nah bakteri E.coli ini selain berfungsi menguraikan makanan Dia juga memiliki peranan untuk merubah bentuk sisa makanan itu menjadi padat atau gas Nah padat tentunya kita tahu ya yang biasa disebut fesis Kemudian kalau dalam bentuk gas biasa disebut gantut yang kita kenal ya Kemudian fesis atau sisa makanan ini akan disalurkan ke saluran terakhir pada sistem pencernaan yang disebut anus Nah jadi anus itu merupakan saluran yang mengeluarkan sisa makanan atau fesis tadi Supaya terjadi pengurayan lagi Nah disini supaya sistem pencernaan manusianya itu lancar Makanya sisanya harus dikeluarkan Nah begitulah proses pencernaan pada manusia Nanti kita akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia Thank you